Intro Kita berjumpa lagi dalam liputan khas hari ini Antisipasi Demam Berdarah atau DB Pemuda asal desa Uringin Pitu Kecematan Tegal Delimo Kebupaten Banyulangi, Provinsi Jawa Timur Bernama Sopian Hadimanto Merakit alat sederhana pembas minyamut Aides Aigepti Simak informasinya Inilah sosok Sopian Hadimanto Pemuda yang hari-harinya Belakangan ini jadi pembicaraan Karena karyanya membuat alat Poging sederhana yang mudah Dibawa-bawa Buah karyanya yang diakui belajar teknologinya Dari channel Youtube Sekarang dipesan 5 unit oleh Kepala Pemerintahan Desa Uringin Pitu tempat tinggalnya Alat Poging yang dibuatnya menggunakan Sprayer atau alat penyemprotan Gunanya untuk menampung Cairan pembas minyamuk Kemudian ada pipa tembaga Yang biasa dipakai untuk AC Pipa tembaga dilekuk-lekuk Menghubungkan air pembas minyamuk Dengan pemanti kelas portable Saat pipa dipanasi Maka cairan menghasilkan asap yang banyak Cukup sederhana Bahkan untuk membuatnya Hanya hitungan jam saja Sudah selesai dan bisa digunakan Pejabat Pemerintahan Desa Dan Kepala Puskesmas Tegal Delimoh Dr. Mas Buhim Merasa senang ada warganya kreatif Membuat alat Poging sederhana Tujuan utamanya adalah Agar wabah penyakit demam berdarah Menghilang dari kampung itu Inspirasinya dari Google Terus searching-searching Akhirnya di Youtube ada Yaitu yang kita buat Kuncinya Pak Setelah di Youtube Tadi lukan Ternyata berfungsi secara normal Akhirnya itu berbanyak Di musim hujan ini Ada beberapa kasus DPD yang memang ditemukan Di Desa Peringin Pitu Kemudian dari beberapa pemuda Mempunyai kreatifitas Untuk menciptakan alat Poging Yang lebih sederhana Dan mungkin tidak bising Tetapi alat ini Kita apresiasi dulu Dan kami mengapresiasi Ditemukannya alat ini Untuk membantu Bagaimana mencegah penyakit DPD Di masyarakat Ini bukti bahwa masyarakat Juga mulai sadar Tentang pentingnya Kesehatan Terutama menanggulangi DPD Tetapi alat ini Akan kita Uji Kita minta bantuan Ke Dinas Sehatan Untuk menguji alat ini Efektif apaan tidak Efektif apaan tidak alat ini Sebagaimana alat Poging Yang standar Selanjutnya Kita juga nanti akan Berikan pendampingan Kepada masyarakat Tentang penanggulangan DPD ini Tidak semua Kasus DPD yang ada Di masyarakat Kemudian lantas Dilakukan Poging Ada beberapa Tahap-tahap Dan syarat Untuk bisa dilakukan Poging Demikian Liputan khas Kali ini Saya Rosmir Rahman Pamit Undur diri Sampai jumpa